di alam yang sama, cuma beda tempat, beda aturan maka sekarang pindah alam, jadi gak logis kalau aturannya sama pasti beda karena itu saat pindah alam, yang dibawah pun dunia itu akan ditinggalkan, gak ada yang dibawa karena kan judulnya meninggalkan dunia kan dan hebatnya diumumkan di speaker, di toa-toa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal, nah meninggal dunia itu maksudnya meninggalkan dunia seutuhnya jadi semua hukum-hukum dunia, termasuk di dalamnya dan bekal-bekal dunia gak akan dibawa anda sekarang mau kerja sekeras-kerasnya berangkat gelap, pulang gelap, macam-macam kumpulkan harta dapat mobil banyak, rumahnya luas dan mewah begitu masuk ke alam kubur, mobilnya ikut gak? handphonenya ikut itu yang dipakai ngerekam-rekam tuh fotonya ikut gak? memerebuka jamah ustadadi ini buktinya gak bisa gak bisa mama nanti kalau masuk ke alam kubur tolong handphonenya dikuburin tapi setelin merotal dulu ya usahnya kirimin tiap pekan gak bisa tetap gak ada yang masuk bajunya sama gak dengan sekarang? ganti anda mau kumpulin pun banyak sampai puluhan ratusan tetap yang dipakai beda dan hilang semua begitu dipaksa dimasukkan rusak hancur karena bukan tempatnya bukan fasilitasnya bukan hukumnya pindah tempat maka pindah hukum beda aktivitas beda perbekalan sekarang pindahnya beda alam kita masuk ke alam pasca kematian pasca kehidupan dunia masuk ke alam kubur belum ke akhirat dia baru dikubur karena beda alamnya alam dunia dengan kubur sudah beda hukumnya silahkan cek di buku di kitab mana ada keterangan tentang kubur di Islam lengkap tahu gak ketika nanti dikubur sampai bangkit itu bagaimana kehidupannya maka turun ketentuan-ketentuan supaya disiapkan sebelum masuk jadi sebelum masuk kita sudah punya bekal itu indahnya dalam Islam terjadi sudah siap gak kejadian gak ada ruginya itu jawabannya bagi orang yang gak yakin dengan alam kubur saya gak ada masalah kok kalau gak kejadian ya gak apa-apa gak ada ruginya bagi saya tapi kalau kejadian situ yang rugi iya kan oh kubur itu gak ada apa-apanya cuma tidur aja ya gak apa-apa saya tidur kan pengen enak pengen punya fasilitas tidurnya nyaman empuk mimpinya enak situ gak punya persiapan silahkan tidur dalam kubur mimpi ketemu neraka ya kan anda di alam dunia mimpi ketemu kuntilanak pengen cepat bangun kan jelas kan halo ini di alam kubur kan ada orang mengatakan gak ada siksa yang ada cuma tidur aja ya memang anda tidur tapi mimpinya neraka terus pagi sampai petang dan gak bisa bangun lagi persiksa gak nah daripada kita capek dan bingung menelisi ya mencari-cari menduga-duga yang sudah pasti aja Allah bilang apa pencipta kita Nabi terangkan apa keluarkan kurikulum alam kubur sebagai persiapan pulang dan indahnya dalam Islam itu terintegrasi dengan kegiatan dunia dalam bentuk amal soleh tadi solat kan kita kerjakan kan apa manfaat solat untuk dunia menjadikan kita menjadi lebih baik apa manfaat untuk kematian dalam solat ada tumak ninah namanya melatih ketenangan tumak ninah itu dari bahasa melatih jiwa untuk tenang jiwa bahasa Arabnya nafas jiwa yang dilatih tenang maka punya sifat jiwa yang tenang dalam bahasa Arab disebut latihan solat kita tumak ninah ruku tumak ninah dalam sujud membentuk nafas mutmainah apa manfaat nafas mutmainah untuk pulang saat maut itu dicabut maka dampaknya lahir ketenangan dalam jiwa itu yang dimaksud ya ayat Tuhan nafsul bagaimana nafas mutmainah muncul tumak ninah kapan munculnya dalam ibadah jadi ketika solat diberikan ketenangan untuk pulang cara pulangnya di alam kubur dapat kebaikan anda ayah ibu ibu berjuang merawat anak dengan bayi saat mengandung jaga yang halalnya masuk yang haram mesti keluar bacain Quran dekatkan dengan Allah sejak dalam kandungan begitu lahir dirawat-rawat tiba anda meninggal misalnya dalam perawatan yang baik itu jihad bu itu apa yang terjadi orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah padahal kan normal sebagai seorang ibu merawat kan normal kan merawat memberikan yang baik gizi yang baik tapi dia nyatkan karena Allah itu begitu dia wafat langsung turun kandungan ayat tentang fisa bilillah orang-orang yang mendidikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah berjuang di jalan Allah jangan dikira wafat begitu saja di alam kubur kami berikan kehidupan yang lebih megah dengan nikmat yang berlimpah terima kasih terima kasih